Intro Stefano Lilipali Lahir di Arhem, Belanda 10 Januari 1990 Pemilik nama lengkap Stefano Yatsi Lilipali Lahir dari seorang ayah berasal dari Indonesia Bernama Ron Lilipali Dan ibunya Adriana yang berkebangsaan Belanda Sejak usia 7 tahun, ia sangat mencintai sepak bola Karir juniornya dimulai dari klub amatir di Siji Setelah 3 tahun bernahung di sana Ia pidah menimba ilmu di As Alhamar Hanya bertahan 1 tahun Ia melanjutkan ke Akademi FC Utrecht Hingga mampu menembus tim muda FC Utrecht Yang bermain di Divisi 1 Dan mampu menjuari piala KNVB Junior Musim 2009-2010 Tepatnya 6 Agustus 2011 Pemain berdarah Maluku ini Mendapatkan debut profesionalnya Bersama tim utama FC Utrecht Di era Divisi Belanda Namun musim itu Stefano hanya tampil 5 kali Tidak mendapatkan menit bermain cukup banyak 1 Juli 2012 Stefano pindah dengan status bebas transfer Ke Almere City Yang bermain di Divisi 2 Liga Belanda Di sana, pemain yang bisa bermain di banyak posisi ini Bermain reguler selama satu musim Tampil 40 laga mencetak 4 gol Serta 4 asis Sayangnya di musim berikutnya Stefano tidak dapat perpanjangan kontrak Ia memutuskan pindah ke Jepang Pada 25 Januari 2014 Memperkuat konstan oleh Sapporo Hanya bertahan sebentar Di tahun yang sama Stefano pindah ke Indonesia Memperkuat matan kemayoran Tampil 8 laga Dan mencetak 1 gol Karena saat itu Liga Indonesia sedang bermasalah Akhirnya, pemain yang mengidolakan Andreas Iniesta ini Memutuskan kembali hijrah ke negeri kincir angin Gabung SC Telstar Semenjak itu, karirnya mulai menanjak Tampil 47 pertandingan Mencetak 11 gol Serta 4 asis Berkat kegemilangannya Bursa transfer musim dingin 2017 Ia direkut klub devisi 1 SC Kembur Nilai transfer Stefano naik 2 kali lipat Menjadi 200 ribu euro Di sana tampil sangat produktif Dalam 17 laga Mampu mencetak 8 gol Tepatnya 12 Agustus 2017 Bali United membuat kejutan Mendatangkan dan menebus Stefano Lillipali Yang saat itu masih dikontrak 2 tahun Dengan nilai transfer mencapai 14 miliar Hingga dia menjadi pemain termahal di Indonesia Musim pertama Stefano bersama klub yang bermarkas di Gianyar ini Mampu tampil 15 pertandingan Mencetak 4 gol Serta 4 asis Sekaligus mengatakan Bali United Menjadi runner-up di musim tersebut Di pramusim Piala Presiden 2018 Stefano hampir membawa Bali United juara Namun di laga final Klub yang berjuduk Serdadu Tridatu Harus mengakui keperkasan Persija Jakarta Dengan skor 3-0 Tetapi di Liga 1 2018 Prestasi klub kebanggaan Semeton Dewata Justru anjlok Harus rela mengakhiri musim di peringkat 11 Padahal saat itu Stefano tetap tampil konsisten Dengan 29 laga Mencetak 13 gol Serta 3 asis Di musim berikutnya Pemain bertinggi 175 cm ini Membuktikan kualitasnya Mampu membawa Bali United Ke jalur juara Liga 1 2019 Untuk pertama kalinya Aksi Stefano musim itu Mampu tampil 35 laga Dengan 7 gol Serta 7 asis Di semua kompetisi Hingga saat ini Stefano Willi Pali Sudah tampil 85 laga Mencetak 26 gol Serta 16 asis Bagi Bali United Jalan karir Stefano Menjadi penggawa timnas Indonesia Tak kalah menarik Ia resmi mengambil Keluarga negara Indonesia Oktober 2011 Stefano sendiri Sempat memperkuat timnas Belanda Usia 16 Dan usia 17 Setelah sebelum-sebelumnya Mengalami kendaraan cedera Dan terbentur masalah administrasi Baru 14 Agustus 2013 Mengawali debut bersama tim merah putih Saat Indonesia Mampu mengandaskan Filipina Dengan skor 2-0 Ketika itu Stefano membuat 1 asis Hingga kini Pemain yang punya Sapan Vano ini Sudah tampil bersama timnas Garuda Sebanyak 23 laga Dengan torean 7 gol Serta 4 asis Jadi itulah Kisah perjalanan Stefano Willi Pali Pemain naturalisasi Indonesia Yang bisa kisah sepak bola Sajikan untuk penonton semua Kalau ada kesalahan informasi Dan masukan lainnya Tulis di kolom komentar ya guys Dan jangan lupa Subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan Video menarik selanjutnya Dari kisah sepak bola Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.